Setelah Ide Dewa Agung Istri Kania mangkat karena usia lanjut, beliau digantikan oleh Cokordo Gede Angkat bergelar Ide Dewa Agung Putra ke-3 pada tahun 1850. Demikian disebutkan dalam buku Bapak Dalam Wari Ide Dalam Sri Haji Kersenagapakisan yang ditulis Cokordo Rakeputra. Dalam pemerintahan Ide Dewa Agung Putra ke-3, persatuan kerajaan-kerajaan di Bali semakin terkoyak. Sebelumnya, kerajaan Buleleng, Jemberano, dan Karangasem telah dikuasai oleh Belanda setelah berhasil memenangkan Perang Puputan Jagaraga. Sementara itu, pergolakan politik antar kerajaan di Bali Selatan menjadi lebih sengit dan menyebabkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan yang dulu ingin dipersatukan oleh Ide Dewa Agung Istri Kania itu. Berbagai intrik antar kerajaan yang terjadi mengakibatkan keberadaan salah satu kerajaan di Bali, yakni kerajaan Mengui menjadi runtuh. Sedangkan kerajaan Kianyar menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Dengan demikian, semakin sedikit saja kerajaan di Bali yang masih berdaulat, dan kekuatan politik kerajaan di Bali semakin lemah seperti yang diinginkan oleh Belanda. Setelah penanatanganan Perjanjian Kuta pada tahun 1849, Belanda mulai melibatkan diri dalam percaturan politik secara langsung di Bali. Itu bermula dari penunjukan pemerintah Belanda kepada Residen Banyuwangi sebagai komisioner untuk menangani masalah di Bali dan Lombok. Buleleng dan Jemberana yang sudah menjadi wilayah kekuasaan Belanda, pengawasannya diserahkan kepada kerajaan Bangli. Namun, dalam perkembangannya, kerajaan Bangli tidak mampu mengendalikan kedua kerajaan itu sehingga Belanda memutuskan membentuk pemerintahan Belanda di Bali dengan mengangkat pegawai pemerintah Belanda setingkat kontrolur di Buleleng. Akan tetapi, sistem itu juga tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena pemerintah Belanda tidak memahami keadaan masyarakat Bali. Perubahan sistem kemudian dilakukan pada tahun 1861 dengan mengangkat keturunan mantan Raja Buleleng sebagai regent. Para Raja di Bali Selatan mengetahui bahwa Belanda menyembunyikan keinginan lain, yakni menguasai seluruh Bali termasuk kerajaan-kerajaan di Bali Selatan. Oleh karenanya, Raja Kelungkung Ide Dewa Agung Putra ketiga yang dianggap sebagai junjungan Bali dan Lombok memprakarsai terbentuknya persekutuan para raja di Bali Selatan pada tahun 1883 guna menghadapi kemungkinan intervensi Belanda. Namun, niat itu mendapat banyak tantangan dan hambatan karena pada kenyataannya banyak terjadi pergolakan dan pertikaian di antara kerajaan di Bali Selatan Seperti Kelungkung, Giyanyar, Mengui, Badung, Kerangasam, dan Bangli Pertikaian demi pertikaian di antara kerajaan-kerajaan itu yang terus berlanjut menyebabkan kesatuan kekuatan untuk melawan intervensi asing jadi lemah Sebelum masa itu, secara yuridis kerajaan Mengui sudah berada di bawah kekuasaan kerajaan Kelungkung Dengan demikian, kerajaan Kelungkung terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kerajaan termasuk dalam proses suksesi raja di Mengui Segera setelah wafatnya Raja Putri Mengui yakni Igusti Ayu Isribiang Agung Raja Kelungkung mengirimkan saudaranya yang bernama Idadewa Agung Rai dari Puri Kaleran Kelungkung Bertugas untuk meningkatkan pengawasan atas Mengui mulai bulan Desember 1857 sampai bulan Maret 1858 Penugasan itu menimbulkan rumor bahwa saudara Raja Kelungkung itu akan mengawini Putri Almarhum Agung Mesaki Sehingga Kelak bisa menjadi Raja Mengui karena di Mengui tidak ada Putra Mahkota Menyikapi rumor itu atas persetujuan Paruman, Putri Almarhum Agung Mesaki kemudian dikawinkan dengan Igusti Agungur Rahmadi Agung Dari Puri Mayun Mengui dengan statusnya Burin ke Puri Gede Mengui Dan kemudian diangkat sebagai Raja Mengui pada tahun 1859 Upacara penobatan Raja Baru itu direstui oleh Raja Kelungkung Ide pedando gede nyaman pidada selaku bagawante kerajaan Kelungkung dikirim ke Mengui Untuk melaksanakan upacara Abiseka penobatan Raja Baru itu Setelah penobatan Igusti Agung Madi Agung Pemerintahan kerajaan Mengui tetap dalam pengawasan kerajaan Kelungkung Dan berada dalam situasi politik yang stabil Akan tetapi pada tahun 1885 Kerajaan Mengui mulai terseret dalam konflik dan peperangan dengan kerajaan lain di Bali Selatan Sebelumnya pada tahun 1884 Kerajaan Mengui bersekutu dengan kerajaan Kelungkung dalam serangan terhadap kerajaan Giyanyar Namun setelah berhasil menduduki Giyanyar Patih Mengui yang bernama Agung Kerung Enggan menyerahkan daerah tatlukan kepada Kelungkung Hal itu membuat hubungan antara Mengui dan Kelungkung menjadi buruk Lagipula Mengui juga kemudian memberikan suaka kepada Giyanyar yang menentang Kelungkung Walaupun terjadi berbagai masalah Kelungkung terus berusaha mengkonsolidasikan kerajaan di Bali Selatan Agar tetap dalam satu kesatuan menghadapi intervensi Belanda Selanjutnya kerajaan Badung dan Tabanan mulai berseteru dengan kerajaan Mengui Akibat permasalahan aliran air persawahan Ketika Badung dan Tabanan bersiap-siap untuk menyerang Di Mengui sedang terjadi konflik internal Yakni perselisihan dengan penguasa mance yang kuat Yakni Sibang dan Kabe-Kabe Perselisihan Mengui dengan mance Sibang timbul akibat adanya dugaan Penguasa Sibang melakukan penodaan terhadap Putri Mengui Karena itu Raja Mengui ingin menjatuhkan hukuman Tetapi penguasa Sibang itu melarikan diri ke Kelungkung Penguasa Sibang minta perlindungan kepada Kelungkung dan mengandalkan dukungan dari Permaisuri Raja Kelungkung yang ibunya berasal dari Sibang Pelarian penguasa Sibang ke Kelungkung membuat posisi Kelungkung jadi sulit Karena itu Raja Kelungkung mengutus pendeta ide pedanda gede ketut pidada Untuk memulihkan hubungan antara Sibang dan Mengui Hadapun perselisihan antara Mengui dengan mance Kabe-Kabe diduga terjadi karena masalah sepele Pada tahun 1889 Beberapa orang dari daerah Mungu telah mencuri alang-alang di wilayah kekuasaan Kabe-Kabe Kabe-Kabe memberikan pembalasan dengan memutus aliran air dari Kabe-Kabe ke daerah Mungu Masyarakat Mungu pun mengajukan protes kepada Raja Mengui Yang kemudian memutuskan bahwa Mungu harus mengembalikan 200 pikul alang-alang kepada Kabe-Kabe Dan Kabe-Kabe harus memperbaiki aliran air yang terputus Akan tetapi Mungu menolak keputusan Raja Mengui Sehingga konflik jadi semakin panas Puncatnya adalah saat Mengui yang dipimpin Agung Keruk bersama Agung Pekal Membunuh penguasa Kabe-Kabe Sehingga keluarga Pui Kabe-Kabe mengungsi ke daerah Tapanan untuk menyelamatkan diri Kemudian pada tahun 1891 Terjadi perkembangan baru di Mengui Daerah Manca Sibang memutuskan memisahkan diri dari Mengui dan menyerahkan daerah Sibang ke pangkuan kekuasaan Kerajaan Kelungkung Guna mewujudkan perdamaian di Kerajaan Mengui dan mencari akar masalahnya Raja Kelungkung berkirim surat kepada Raja Mengui agar menyerahkan patihnya yang bernama Agung Keruk Yang dianggap sebagai sumber masalah untuk diasingkan ke Nusa Penida Tetapi permintaan Raja Kelungkung diabaikan oleh Raja Mengui Terjadinya berbagai konflik antar kerajaan di Bali Selatan membuat permasalahan berakumulasi di Kerajaan Mengui Sibang yang telah menyerahkan diri pada kekuasaan Kelungkung berbalik memisuhi Mengui Seperti telah disebutkan Kerajaan Tapanan dan Badung yang juga berselisih dengan Mengui telah siap untuk melakukan serangan Sedangkan Bangli sudah siaga untuk merebut wilayah Timur Laut Mengui, daerah penghasil kopi yang subur Sekutu terakhir Mengui yang siap membantu hanya Ubud Tetapi Ubud juga sedang sibuk dengan perang negara di Giyanyar Kerajaan Mengui lalu berusaha mendapatkan bantuan dari Kerajaan Karangasem Dan mendapatkan jawaban bahwa Karangasem siap membantu dengan mengutus Igusti Gede Jelantik Igusti Gede Jelantik melakukan perjalanan penuh risiko menuju daerah Mengui Sambil berusaha memediasi Kelungkung dan Mengui agar perang di Bali Selatan dapat dihindari Namun mediasi itu tidak membuahkan hasil Pada awal bulan Juni 1891 Raja Kelungkung Ide Dewa Agung Putra ketiga Memberhentikan Raja Mengui dan pengawasan terhadap Mengui untuk sementara waktu Diserahkan kepada Kerajaan Badung dan Tabanan Kerajaan Badung dan Tabanan yang sudah lama ingin membuat perhitungan dengan Kerajaan Mengui Jadi mendapat angin untuk melakukan kempuran Kerajaan Badung mengawali serangannya ke daerah Angantake Kemudian berlanjut ke Sempidi, Sading, Buduk, Prerenan, Habian Base, dan Kapal Pada waktu yang sama Sibang juga melakukan serangan ke garis belakang pertahanan Mengui Sementara Tabanan menyerang dari arah barat Pada awalnya Kerajaan Mengui dapat menangkis serangan Tetapi karena jumlah musuh demikian banyak menyerang dari segala arah Pasukan Mengui jadi kewalahan Selanjutnya ketika Tabanan menyerang Belayu, penguasa Belayu bunuh diri Sehingga daerah Belayu dimasukkan ke wilayah Kerajaan Tabanan Pada saat yang sama, keluarga Puri Kabe-Kabe yang mengungsi ke Tabanan kembali ke Kabe-Kabe Dan selanjutnya Kabe-Kabe dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Tabanan Kerajaan Bangli juga ikut menyerang wilayah Mengui seperti Petang dan Carangsari Tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari pasukan Mengui Akhirnya perang dahsyat terjadi di pusat Kerajaan Mengui Antara Mengui dengan Badung dan Tabanan Raja Mengui Igusti Agung Nurahmadi Agung yang pantang menyerah akhirnya gugur secara terhormat Gugurnya beliau membuat Kerajaan Mengui hilang dari percaturan politik Kerajaan di Bali Selatan Dengan dikalahkannya Mengui oleh Badung dan Tabanan atas sepengetahuan kelungkung Maka wilayah kekuasaan Mengui dibagi oleh Badung dan Tabanan Kecuali daerah Sibang, Abian Semal dan Tabak Siring Yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan kelungkung Terima kasih telah menonton!